Intro Anda masih bersama kami di High School Forum bersama SMA Islam Sultan Agung Tiga Sumarang Agama Yes, prestasi oke Baik, saya ke Zaki, Zaki ini pemirsa berhasil menjadi juara satu karya tulis ilmiah tingkat kota dan juga provinsi Selamat ya Zaki Iya, terima kasih Boleh cerita bagaimana perjalanannya sehingga Zaki bisa menjadi juara dan langganan juara Jadi pas awal pandemi itu kan ada institusi yang menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah bertemakan pandemi Karena saya berpikir bagaimana kalau saya membuat hand sanitizer dari buah jambu mente Hand sanitizer dari buah jambu mente Itu murni ide Zaki sendiri? Luar biasa ya Pak, kreatif Kemudian bagaimana Zaki menyampaikannya kepada kepala sekolah? Karena Bapak Kepala Sekolah kan pembina dari X School karya tulis ilmiah itu sendiri Jadi sebelumnya sudah mengikuti X School karya tulis ilmiah itu? Iya, terima kasih dalam kegiatan Kyr Oke Langsung dibina oleh kepala sekolah ya Iya, kebetulan saya senang untuk kegiatan itu Baik, pada saat itu langsung di support Zaki? Langsung di support Langsung di daftar Dan Alhamdulillah menang juga Alhamdulillah Boleh diceritakan kepada kami Zaki Sebenarnya suasana belajar mengajar di sana seperti apa? Jadi SMA 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 3 itu memiliki jam pelajaran per mapelnya itu 45 menit Dan istirahatnya ada yang 15 menit Dan untuk istirahat isoma sekitar 30 menit Ada sholat berjamaah juga? Ada, sholat duhur sama sholat asar sama duha Jadi 3 kali? Iya, 3 kali sholat berjamaah Wajib jamaah Wajib jamaah Kalau ada yang tidak berjamaah, apakah ada padisman Pak? Kalau ada yang tidak berjamaah, biasanya kita panggil Alasannya apa? Sadar ngga anda itu sudah hakil balik Semua yang anda lakukan itu kembalinya kepada diri anda sendiri Kalau baik ya pahalanya untuk anda Kalau dosa ya ditanggung sendiri Setelah diberi pengarahan, anak merasa sadar akan kesalahannya Panismenya adalah sholat di lapangan Oh gitu, baik Kalau sholat sunnah, duha itu kita hanya 2 rokaan Anak-anak ini diwajibkan sampai 4 atau 8 rokaan Oke Panismenya seperti itu Mbak Merah Iya, tapi banyak ngga sih Pak yang melanggar Pak? Oh ngga juga Sedikit ya mas ya? Sedikit Kalau Zaki ini terpaksudnya tidak pernah melanggar ya? Tidak pernah melanggar Tidak pernah terpaksudnya itu pelan-pelan Oh iya Jadi temannya sudah sampai, kadang-kadang baru nyusul di belakang Oh oke Kalau anak putri biasanya yang mumpet-mumpet karena dia berhelangan Jadi kalau yang halangan dikumpulin ya? Iya dikumpulin ya? Dibika ya? Untuk baca asmaul khusnah dan doa-doa atau surat-surat pendek Kalau yang laki, kalau terlambat itu dibina Tidak dibinasakan dong Terus disuruh sholat duha sendirian Tapi rokaannya ditambah panismenya seperti itu Intinya panismen itu tidak menyakiti, tidak secara fisik Tapi mengedukasi Iya diedukasi Dicari apa ya? Sampai anak itu ada kesadaran bahwa wajiban itu harus dilaksanakan Apakah itu terlihat dengan agama maupun ketertiban dalam hal bersekolah Baik Seragam, sepatu, baju atau telat masuk dan sebagainya itu dengan panismenya berubah edukasi Baik Zaki kalau jam sekolahnya sendiri jam 7 kurang 10 tadi ya Kemudian pulangnya jam berapa? Pulangnya itu sehabis sholat asar Sekitar jam setengah empatan Jadi setiap hari jam 7 kurang 10 sampai setengah empat Iya Seperti office hour ya Jadi pulang sudah tidak punya tanggungan dari sholat asar Karena misalnya sholat asar itu umumnya ditinggal anak-anak Karena alasannya perjalanan sampai rumah capek Terus pegang handphone Jadi daripada tertinggal sholat saja berjamaah Harus wajib Zaki apakah ada perbedaan sebelum Zaki masuk ke sekolah ini dan setelah sekarang sudah menjadi siswanya secara keseharian Zaki? Secara keseharian sih Lebih disiplin dalam beribadah mungkin? Iya berdisiplin sih ya Karena saya dari SD SMP sama SMA kan sekolah swasta Islam semua Apalagi saya SMP dari Pondok, Pesandren, Balang Karena itu Kedisiplin itu pasti Iya Karena sekolah SMA 3 Pak Sar tidak galak ya? Pak Sar tidak galak ya? Baik Pak Sar Soalnya ada orang ya? Oke Jadi itu berpengaruh begitu ya? Tadi juga belum dijelaskan Pak untuk fasilitas sendiri Alhamdulillah Sampai saat ini Alhamdulillah Kita itu mempunyai 2 gedung berlantai 3 Jumlah kelas seluruhnya ada 12 kelas di gedung A Kemudian yang gedung B itu lantai 3 juga Itu khusus untuk fasilitas Dari atas itu ada laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa Kemudian di bawahnya itu ada perpustakaan Kemudian ada beberapa Oh iya itu ekstranya ya Studio brand Sebenarnya saya itu mau niru studio ini loh TV Oke boleh semoga nanti segera terwujud ya Ini harus belajar dengan TV ku Oke Kemudian untuk fasilitas yang lain Alhamdulillah semua ruangan itu sudah berhasil Kemudian lapangan futsal, lapangan badminton, lapangan volley itu tersedia Bahkan kita memiliki beberapa tempat tidak hanya satu Karena di tempat kita itu ada satu, yang sebelah kanan masjid ada satu, di sebelah kiri masjid itu ada satu Sehingga insya Allah nanti di bulan November nanti kita akan mengadakan kegiatan milat Berupa lomba-lomba futsal itu kita mainkan sekaligus tiga lapangan Tidak satu lapangan Wah seru banget nanti ya Jadi tidak artinya tidak terlalu lama gitu Karena memang fasilitasnya Alhamdulillah bagus Parkir juga luas, masjid kita juga besar Aksesnya mudah Oke Fasilitas masjid itu menjadi penting Mbak Karena sudah mendeklare bahwa kita itu sepakat namanya gerakan ibadah itu menjadi kesatuan dengan proses belajar Sehingga Yayasan pun beretikat Harus dibuatkan masjid yang representasif, besar, aman dan nyaman Oke Alhamdulillah masjid kita itu bisa menampung seribu jamaah Sangat banyak gitu Iya Jadi sangat besar Pantasan ini Zaki kayaknya betah ya di sekolah lama-lama karena fasilitasnya lengkap Baik nanti saya ke Pak Son Haji Apa saja ekstra kurikuler di sana Pak Tapi kita harus jeda dulu Pemirsa Jangan kemana-mana tetap di High School Forum Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana